Hai guys, kembali lagi di Red Talk Kali ini gue akan ngebahas tentang resolusi untuk tahun 2022 itu sebenarnya gak terlalu banyak karena otomatis gue harus menata banyak yang tertunda di tahun 2021 Jadi untuk 2022 yang pasti tetap ceria, harus tetap gembira hatinya harus sehat, istirahat yang cukup pastinya supaya bisa lebih tenang untuk memikirkan banyak hal dan melakukan banyak hal paling utama sih sebenarnya sehat dulu ya setiap tahunnya itu pasti punya planning, punya ekspektasi, punya target untuk mencapai hal-hal yang diinginkan supaya paling tidak itu memacu semangat untuk lebih bisa bekerja keras untuk mewujudkan semua impian-impian yang sudah direncanakan lebih tepatnya adalah memberikan kesempatan buat teman-teman, buat sahabat, buat orang-orang yang memang sedang berjuang untuk bisa bertahan hidup dengan harus bekerja contohnya dalam dua tahun terakhir ini kita masuk dalam masa pandemi kita harus tetap semangat untuk mencapai apa yang sudah kita rencanakan selama ini untuk teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini sedang dalam suasana hati yang sedih karena selama pandemi kita mengalami banyak perubahan yang membuat semua harapan dan cita-cita kita itu agak sedikit mundur saya pernah menyerah karena kita harus tetap optimis bahwa di tahun yang akan datang atau tahun baru sebentar lagi semua yang kita harapkan itu pasti bisa terwujud karena usah itu tidak akan terjadi selamanya intinya kita harus tetap semangat dan yang paling utama itu adalah tetap melakukan yang terbaik satu hal yang bermanfaat tentunya untuk diri kita dulu supaya kita juga bisa melakukan banyak hal untuk orang lain berbuat baiklah sebanyak-banyaknya karena kalian gak akan rugi untuk berbuat baik Tuhan itu pasti akan memberikan juga yang terbaik buat kita dengan kita berbuat baik kepada orang banyak membuat orang lain bisa tersenyum pasti ada kedamaian dalam hati kalau ditanya tentang kebahagiaan kebahagiaan itu yang paling gak bisa diungkapkan dengan kata-kata adalah bersyukur bahwa sampai hari ini di dalam keluarga itu semua sehat hubungan antara kita sesama family itu masih terjalin dengan baik dan sampai hari ini banyak sekali berkat Tuhan yang diberikan sampai tidak bisa berkata-kata lagi banyak hal yang Tuhan buat di dalam perjalanan hidup sampai dengan hari ini idola artis Desi Anwar dan Rosyana Silamahi mereka itu adalah wanita perempuan yang smart yang terlihat bahwa mereka itu adalah perempuan yang tangguh tapi ini serius mereka itu adalah idola aku dari zaman Desi Anwar baru pertama kali menjadi presenter news news anchor di RCTI kalau untuk bernyanyi udah gak usah ditanya deh mama Ute ceritanya King sukanya dengan mama Ute atau Ruth Sahana ya beliau adalah orang yang membuat saya untuk mau belajar nyanyi jadi waktu itu kalau mau nyanyi itu agak-agak harus kayak Ruth Sahana ya itu kenapa gak bisa hilang cuman memang kapasitasnya atau kualitasnya memang gak akan sama seperti mama Ute atau Ruth Sahana ya sih cuman ya itulah karena terlalu mengidolakan Ruth Sahana ya sampai segala sesuatunya itu dari cara nyanyi dengan buka mulutnya kayak gimana terus kemudian cara improvisasinya seperti apa kadang-kadang tuh masih mengkopi cara bagaimana Ruth Sahana ya itu bernyanyi jadi ada satu cerita sekali gak punya uang karena saat itu tuh lagi banyak keperluan yang harus didahulukan yang harus jadi prioritas mau gak mau harus menahan diri untuk gak nonton konsertnya Ruth Sahana ya tapi entah bagaimana caranya malam itu harus bisa dapat tiket untuk bisa nonton konsertnya Ruth Sahana ya tapi harus menyerah juga karena saat itu kayaknya gak mungkin banget hanya duduk dan terdiam hanya bisa bilang Tuhan gimana caranya besok aku bisa nonton konsernya Ruth Sahana ya dan ternyata terkabul karena tiba-tiba ada temen yang memang tahu bahwa aku suka banget sama Ruth Sahana ya tiba-tiba dia datang dan hei aku punya kado buat kamu dan pasti kamu suka aku bilang apa? surprise dan ketika dia datang adalah tiket untuk nonton konsertnya Ruth Sahana ya hal konyolnya adalah minum sampai lupa ujung-ujungnya adalah ketika acara itu sudah harus selesai dan kita harus pulang ke tempat kita masing-masing akhirnya aku lupa loh jalan pulang itu harus lewat mana dan harus berhenti sebentar terus tidur dulu sebentar kalau gak salah itu masih di daerah area Kemang mungkin ada sekitar satu setengah jam baru kemudian bisa berpikir dengan jernih untuk oh ya oke jalan pulangnya adalah ke kiri hal yang bikin mood paling rusak adalah ketika bertemu dengan orang yang yang gak nyambung udah itu rewindnya akan susah ada salah satu event kita harus break event olahraga tentunya kita harus break dan dia membuka bajunya kemudian kemudian selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati